Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa itu Aptisi? Aptisi merupakan akronim dari Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia yang merupakan organisasi profesi seluruh perguruan tinggi swasta dan seluruh badan hukum penyelenggara perguruan tinggi swasta di seluruh Indonesia Saat ini Aptisi berkedudukan di Jakarta Sebelumnya, Aptisi sudah memiliki website dengan domain aptisi.org Namun, pada website tersebut terlihat jelas bahwa informasi yang ada tidak update tidak adanya gambar pendukung dan untuk setiap post kita tidak bisa mengetahui berapa jumlah post view yang sudah dilihat Pada website Aptisi yang baru, sudah terdapat 3 kategori diantaranya kategori berita, surat edaran, seminar, dan workshop Nah, untuk saat ini pada website Aptisi dengan domain aptisi.org.id sudah terdapat tampilan post view untuk melihat seberapa banyak postingan yang sudah kita buat dilihat oleh orang lain, terus informasinya update, dan yang terakhir adalah informasi yang disajikan akurat Dalam penelitian ini, Res menemukan sebuah quotes yang sangat menginspirasi dari Steve Jobs yang bunyinya Waktu Anda terbatas, jangan membuang-buang waktu dengan menjalani hidup orang lain Jangan terjebak pada dogma yang hidup dengan hasil pemikiran orang lain Jangan biarkan suara orang lain meredam suara terdalam Anda Dan yang terpenting, berani untuk mengikuti suara hati dan intuisi Anda Tak kenal banget, tak sayang Di sini Resti Rangwati dengan NIM 1511489320 Jurusan Sistem Informasi Konsentrasi Sistem Informasi Manajemen Pada presentasi kali ini, Resti kurang lebih membutuhkan kurang lebih 10 menit untuk mempresentasikan Selama proses penelitian ini, Resti banyak sekali diberikan arahan dan dukungan daya pemimbing Yang pertama ada Bapak Dokter Insinyur Untung Raja MTIMM selaku pemimbing 1 Ibu Kurotor Aini Eskom MTI selaku pemimbing 2 Dan Bapak Dayalami Ahmad SAG MSI selaku stakeholder Dengan dibimbing oleh ketiga orang hebat tersebut Tercapailah penelitian dengan judul Penerapan Official Set berbasis Open Church sebagai penyedia informasi berita pada asosiasi Nah, pertama-tama Rasa akan menjelaskan pembahasan yang terdiri dari 5 kategori Yang pertama adalah latar belakang Yang kedua adalah ruang lingkup Yang ketiga adalah permasalahan Yang keempat adalah pembacaan masalah Dan yang terakhir adalah strategi Pembahasan yang pertama yaitu latar belakang Yang menjadi latar belakang terciptanya website aptis yang baru dengan domain aptis.io.id adalah Belum adanya wadah yang menyediakan informasi update seputar aptis Kemudian agenda aptis belum terekam dengan jelas secara online Dan yang terakhir adalah Dengan adanya website yang baru diharapkan dapat menjadi informasi nomor 1 untuk pencarian seputar aptis Keputusan asosiasi perguruan tinggi swasta Indonesia nomor 1 Garis miring SK, garis miring PP aptis nomor 7 tahun 2017 Tentang pengukuhan pengurus aptis pusat Eh pengurus pusat harian asosiasi perguruan tinggi swasta Indonesia periode 2016-2020 Yang menimbang bahwa untuk kelangsungan dan kelancaran roda organisasi sersetaki nyerja aptis Sebagai wadah dalam penyelenggaraan perguruan tinggi swasta di Indonesia Mengingat Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional Yang selanjutnya ada ruang lingkup Terdapat dua ruang lingkup dalam penelitian ini Yang pertama ada penelitian yang berfokus pada aptis Yang kedua penelitian dilakukan pada website aptis.org.id Dari kedua ruang lingkup tersebut Maka terciptalah sebuah news yang update Selanjutnya adalah permasalahan Pada awalnya Orang atau anggota aptis mengunjungi website aptis.org Kemudian muncul sebuah website yang dapat Kita katakan bahwa website tersebut sudah tidak lagi aktif Terlihat bahwa website tersebut terakhir update pada 31 Agustus 2016 Artinya sudah kurang lebih dua tahun website tersebut tidak aktif Dampak dari website aptis yang tidak aktif ini Membuat anggota aptis menjadi bingung untuk mencari informasi seputar aptis maupun perguruan tinggi swasta Dan informasi yang disajukan tidak update Yang keempat adalah pemecahan masalah Nah ini ada video projeknya Yang kelima adalah strategi Terdapat 10 strategi fungsional dan 5 strategi non fungsional Dan 3 diantaranya telah tercapai Yang pertama Pada seterah aptis hashtag 28 Sistem terdapat 100 post berita yang dipublish Dan telah mendapatkan pencapaian yang luar biasa Yaitu sebanyak 123 post berita Tepuk tangan dong Tepuk tangan dong Tepuk tangan lagi Untuk strategi luar biasa selanjutnya Yaitu pada seterah aptis hashtag 30 Sistem berhasil menampilkan 1000 pengunjung pada sub menu berita Dan Alhamdulillah telah berhasil melampaui target dengan total 1522 pengunjung Tepuk tangan thank you Strategi selanjutnya pada seterah aptis hashtag 35 Memiliki 5 komentar terbaru Dan telah berhasil mendapatkan target sebanyak 5 komentar Untuk kontribusi Res telah berkontribusi dalam website aptis Dengan Res telah berkontribusi dalam website aptis Dengan melihat perbandingan dari website yang sebelumnya Tidak update Dan website aptis yang baru ini sudah terupdate Untuk selanjutnya Yaitu Selama bergabung di timur Res telah melakukan Tridharma Yang pertama Tridharma I do help Satu periode Beserta dengan training I do helpnya Selanjutnya ada Pontugas RCEP Ada konsuler marketing Atau instruktur RCEP Dan asisten dosen Periode 2017-2018 Untuk pencapaiannya ada 4 Yang pertama Dari target bimbingan 8 kali Alhamdulillah RCEP telah melakukan bimbingan sebanyak 58 kali pada pembimbing pertama Dan 17 kali pada pembimbing kedua Dan total bimbingan RCEP selama skripsi Sudah melakukan 75 kali bimbingan Untuk pencapaian special contribution pada skripsi Eh pada AKP Special contribution pada skripsi Dengan total special contribution yang didapatkan ada 8 SD Pada IMI Timur RCEP telah membuat postingan sebanyak 428 pada IMI Timur Dan 154 komentar Untuk pencapaian selanjutnya Alhamdulillah jurnal yang jurnal RCEP Dengan judul persepsi mahasiswa terhadap berita Pada website aktisi Telah terbit pada SIS Quotenica Yang terindeks cinta Dan telah terbit pada bulan Juli lalu Pencapaian yang selanjutnya Yang telah RCEP lakukan Yaitu aksen pena Dengan total durasi sebanyak 736 jam Dan pencapaian yang terakhir Yaitu subbit Penelayan objektif pada PESTA Plus Dan saat ini RCEP telah mendapatkan 40 poin Selanjutnya ada testimoni Eh implementasi Nah disini ada tulat implementasi programnya Dan ada testimoni Kesimpulannya adalah Dengan adanya website aktisi yang baru Memberikan informasi seputar aktisi dan PTS lebih update Kemudian anggota aktisi mendapatkan keuntungan Dengan adanya berita yang update Mengenai agenda aktisi yang sudah terekam jelas secara online Dan yang terakhir adalah informasi yang dicadikan pada website Informasinya akurat Yang terakhir adalah penutup Pertama-tama harus mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT Kata adalah makna Makna adalah kata Mohon maaf bila ada salah kata Terima kasih dan sampai jumpa Selamat menikmati Selamat menikmati